baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sobat calon guru ofisial semuanya pada kesempatan ini saya akan update informasi terkait penerimaan JPNS P3K baik itu P3K guru dan juga P3K non guru terkait tentang syarat-syarat berkasnya itu apa saja gitu ya teman teman ya nah disini teman teman jika kalian saat ini merasa bingung dikarenakan terdapat kesimpang siuran terhadap persyaratan-persyaratan yang berseliveran baik itu di media sosial kemudian atau mungkin dari mulut ke mulut maka teman teman disini kalian bisa cek sendiri untuk syarat-syarat yang harus kalian siapkan berkasnya itu apa saja kemudian formatnya apa kemudian untuk apa itu ukurannya berapa ini kalian bisa cek teman teman itu untuk ketiganya ya baik itu untuk P3K P3K guru P3K non guru maupun JPNS baiklah teman teman sebelum kita lanjutkan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman teman tidak akan ketinggalan informasi ya oke teman teman langsung kita otw saja kalian silahkan berkunjung ke situs resmi atau portal resmi dari seleksi calon aparatur sipil negara 2021 yang beralamatkan di sscasn.bkn.go.id ini ya kemudian kalian klik tanda tanda garis 3 di pocok kanan atas klik disini untuk mengetahui persyaratan ini kalian klik ini FAQ teman teman nah frequently ask question ini kalian klik maka nanti kalian akan dibawa menuju ke halaman baru yang mana disini sambil kita tunggu loading ya yang mana disini ini nanti akan disajikan terkait tentang syarat-syarat berkas yang harus disiapkan baik itu CPNS P3K baik itu P3K guru maupun non guru jadi teman teman itu bisa bersiap-siap sejak dini ya nah ini tumben untuk jaringannya ini agak lama teman teman jadi kalau misalkan kalian berkunjung ke sini jaringannya ini agak lemot ini teman teman bisa clear charge di perangkat masing-masing ya baik di hp atau laptop kemudian bisa dicoba untuk jaringan koneksi internetnya itu kalian untuk ini untuk dimatikan dulu pesawat terbang kemudian dinyalakan lagi nah ini udah bisa teman teman nah disini kita misalkan ya ingin cek nah misalkan kita ingin cek yaitu untuk syarat P3K guru nah kalau misalkan kita klik disini paling kiri ini teman teman ini adalah P3K guru ya yang di tengah ini adalah CPNS yang di paling kanan ini adalah P3K non guru kita akan cek satu persatu untuk persatuan berkasnya ya nah yang pertama berkas P3K non guru berkasnya apa saja ini kalian scroll ke bawah nah kalian klik disini dokumen nah klik ini kemudian kalian scroll ke bawah nah ini teman teman untuk dokumennya ini filenya harus sesuai ya nah dokumennya apa saja ini kalian bisa lihat disini bagian ketiga ini klik ya kan nah ini untuk P3K guru ternyata syaratnya ini scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200kb tipe filenya jpg atau jpg kemudian scan semua foto maksimal 200kb bertipe file jpg dan jpg scan ktp dan selesai ini ini silahkan kalian cek sendiri ya silahkan buka dengan cara yang tadi sudah kalian ketahui nah ini teman teman kalau misalkan ada kasus kasus ini kalian bisa cek disini ya nah ini teman teman kemudian kita cek untuk yang syarat berkas dari cpns teman teman kita klik yang tengah ini nah ini kalian klik di dokumen maka disini akan kalian lihat di dokumen apa saja yang beberapa ukuran filenya klik disini nah ini adalah dokumen yang disiapkan ya silahkan dibaca sendiri kalau yang P3K non guru paling kanan kalian juga sama klik dokumen scroll ke bawah dokumen apa saja nah ini ini adalah yang diperlukan berkas-berkasnya oke demikian semuanya semoga bermanfaat ya jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti gak akan ketinggalan informasi video terbaru selamat menikmati